Terima kasih, salam damai untuk kita semua. Hari Minggu ini kita sudah memasuki hari Minggu Advent yang ketiga. Dan perlahan namun pasti, terang itu semakin benderang, bernyala di tengah-tengah kita. Dengan harapan kita mampu mempersiapkan diri dan juga mampu mengenal Tuhan. Mari kita bersama-sama perlahan-lahan merenungkan bacaan Injil yang diperdengarkan gereja kepada kita pada hari Minggu ini. Bacaan Injil hari Minggu ini mengisahkan kepada kita tentang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis yang memberitakan seruan pertobatan dari Padanggurung. Ketika ia ditanya dengan otoritas apakah engkau membaptis? Dia tidak menjawab apapun tetapi dia mengatakan bahwa dia yang berada di tengah-tengah kamu, yang tidak kamu kenal, dia yang lebih besar dari aku. Seringkali dalam kehidupan kita, kita memang beragama katolik, kita rajin ke gereja. Tetapi seringkali kita tidak mengenali Kristus yang berada di tengah-tengah kita dalam peranai kristi. Atau bahkan Kristus yang berada dalam rumah tangga kita atau bahkan dalam hati kita sendiri. Kita begitu asing dengan Tuhan karena mungkin kita hanya butuh bantunya ketika kita dalam keadaan kesusahan. Kita akan dekat dengan Tuhan kalau kita ingin sesuatu atau bahkan kita sendiri hanya beragama katolik yang malas ke gereja. Mungkin Natal ini kita mempersiapkan pakaian yang baru dengan semua penampilan yang serba baru. Tetapi ingat Allah mungkin masih tetap asing untuk kita. Oleh karena itu berkat tidak akan sampai kepada mereka yang jauh dari Tuhan atau mereka yang membuat diri asingnya terhadap Tuhan. Yang kedua, ketika ditanya siapakah engkau, Yohanes mengatakan bahwa dia adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Undangan untuk kita semua untuk senantiasa bersuara tentang Kristus. Kita sering berbicara tentang orang lain, mencemokan orang lain, atau menjatuhkan orang lain, atau berusaha mencelakakan orang lain dengan kata-kata kita sendiri. Tetapi undangan hari ini, mari kita membuka mulut kita, berbicara tentang Kristus. Berbicara tentang kebaikan orang lain, berbicara memuji, dan juga menyejukkan hati orang lain. Inilah undangan untuk kita semua, mempersiapkan Natal, bukan soal makan, minum, atau pekaian. Bukan soal pesta pora, bukan soal berkumpulnya keluarga-keluarga yang jauh. Tetapi Natal adalah bagaimana kita membawa damai bagi sesama dengan mulut kita. Kita mengucapkan damai, memberikan damai, berbagi kasih, pertama-tama dengan pembicaraan dan kata-kata yang indah. Bukan cemokan, bukan hinaan, bukan cacian, bukan juga dendam yang keluar dari hati kita. Dan yang terakhir kita diundang untuk bersaksi. Bersaksi tentang Kristus di tengah masyarakat, di tengah gereja, dan di mana-mana. Kita punya banyak kebutuhan, kita punya banyak kekuatan, kita punya banyak kekurangan dan kelemahan. Tetapi kita dipanggil untuk mengesampingkan semua yang tidak beres dalam kehidupan kita dan bersaksi tentang Kristus. Yaitu memberikan cinta. Memberikan cinta kepada sesama dan juga teristimewa merendahkan diri di hadapan Kristus. Kita manusia hanya sementara, kita akan mati. Kita tidak tahu kapan kita akan pergi dari dunia ini. Entah hari ini, entah malam sebentar, entah esok, entah lusa. Kita tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Mari kita bersembah sujud kepada Raja yang akan datang. Mari kita bertobat, menerimakan sakramen pengakuan. Datang dan mengaku dosa-dosa kita. Agar kita pantas menjadi pribadi yang layak menyambut keretaan Kristus di hari Natal nanti. Perlahan namun pasti, lonceng gereja akan memanggil kita. Cahaya-cahaya lirin akan semakin benderang di dalam kehidupan kita. Apakah hati kita pun sudah mulai bercahaya? Karena Kristus, kita semua ditantang untuk menjadi Yohanes yang lain. Dan semoga persiapan kita menjadi hari-hari yang pantas menyambut kedatangan Mesias. Kini dan juga di akhirat nanti. Semoga Tuhan memberkati kita semua.